ke service Center Samsung bayar lo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan ujian sering menginformasi nih terkait dengan pengalaman ujian yaitu datang Ke Samsung Center Yang resmi ya Resmi yang udah di area Bekasi Dan ternyata Oh Jujang harus bayar Sebesar Rp117.000 Nih buktinya nih ya Kalau bisa lihat ya Rp117.000 Nah ini bayar Rp117.000 Kenapa? Padahal Ojang masih ada Garansi resminya loh Ini Ojang beli yang Samsung Ini A05 A05 yang ukuran 4,128 Kalau gak salah ya Waktu itu beli online Harganya 1,6 atau 1,7 Seperti itu Nah pas Ojang beli ini Ini kurang dari beberapa bulan Ke sekitar berapa ya Ojang pas beli itu mungkin Kurang dari sebulan Atau dua bulan Untuk pemakaian ini Kenapa? Karena Ojang pakai ini Waktu itu HP yang dipakai ini Ini rusak Waktu itu jadi Ojang di Service Center Dan Ojang sementara Pakai HP yang seadanya dulu Dan beli yang ini Nah pas dalam proses pemakaian itu Oji Ijang waktu itu Ya sering mutak-mutak data ya Karena kan beberapa data Ojang Ada di sini Dan harus disimpen Dan beberapa data Kan harus ada di sini juga Dari yang data perbankan Dan lain-lain Semuanya harus ada disimpen di sini Dan suatu ketika Oji Ijang waktu itu Pakainya adalah sistem yang ini Yang A05 Nggak tahu minasak apakah Ngerasain hal yang sama Jadi Ojang pakenya itu yang ini Apa namanya Bentuk Pattern kayak gitu Yang dibulet-bulet kayak gitu Yang jadi gini-gini Nah pas Ojang pakai seperti itu Nggak bisa-bisa pakai ini Udah berkali-kali Nggak bisa lagi nungguin berkali-kali Dan akhirnya Kalau nggak salah Dari si Samsung-nya Ininya Langsung memprotect gitu Jadinya tuh nggak bisa dibuka Dan dibilang harus dibuka Di service center terdekat Dan Ojang pikir Karena Masih garansi kan ya Jadi Ojang langsung datang Ketempat Samsung Ya Pas datang ke Samsung Ojang ya Karena Ojang pikir gratis Dan si Mbaknya tuh Nggak ngomong Kalau akan bayar gitu ya Pas sudah selesai Oh iya Totalnya adalah 117 ribu Dan yang ini Ya totalnya 117 ribu Ojang kaget dong Kenapa kaget? Ya karena tadi Ini masih ada garansinya Tapi ternyata Si Samsung ini Ya karena tadi Ojang Terkunci secara otomatis Kayak gitu Itu kata mereka Itu bukan kesalahan Dari Samsung Kata itu kesalahan dari kita Jadi kita yang barjo Ojang kaget banget Yang kayak gitu Kenapa karena Ojang pikir Kalau udah kayak gitu Ojang pikir ya Kayaknya Ojang bisa Nggak ngotak-ngotik sendiri Gitu di laptop Ojang Ojang ya Istilahnya Kayak semacam Nginstal-nginstal Kayak gitu Kalau menurut Ojang ya Bisa gitu Tinggal cari informasinya Karena laptop juga sering Ojang kagetuin Cuma karena Ojang pikir Karena ini kan masih dalam Service garansi Seperti itu Atau garansi Satu tahun dari Samsung Jadi Ojang pikir yang Ah gratis gitu Ternyata Bayar dari situ Yang kesel banget Kenapa kesel banget Yang ya cuma gitu doang Ini yang Unlock kayak gitu Unlock yang Karena Ojang Diginiin Unlocknya betul Ukuran apa Patternnya betul Tapi yang gak tau Setiap kali disini Gagal terus Gak bisa-bisa Akhirnya untuk handphone ini Ojang gak pake Meskipun pake Sekarang bukan pake pattern lagi Tapi sekarang Pakenya adalah Bentuknya Pink saja Jadi yang 1,2,3,4,5 Seperti itu saja Jadi Ojang lebih nyaman Seperti itu Daripada berupa pattern Karena ketika pattern Kayak gitu Ya tadi Gagal Ojang kesel banget Dan tadi Unlock Eh malahan Bayar gitu ya Dan itu Ojang yang Kesel banget Di Samsung Karena Ya tadi Untuk yang A05 disini Harus bayar Sekitar Rp175 Eh Rp17.000 Padahal Masih ada Garansinya Ya Ojang sih Berharap untuk Samsung Untuk hal-hal yang Seperti ini Ya gampang gitu Tinggal di Apa namanya Digratisin saja Karena masih garansi juga Gitu ya Karena Ojang sebelumnya Juga pernah Alamin yang ini Jadi HP Ojang ini Kan baru beli ya Tapi gak tau kenapa Si Youtubenya itu Ketika buka short Itu Baru Misalnya nih Ada 15 detik short Kayak gitu Baru yang 5 Bisa Sisanya itu berhenti Padahal dari Internet ada Yang lain-lain juga ada Itu gak bisa terus Ojang gak ngerti Kenapa Seperti itu Dan Biasanya Cara yang Ojang lakukan Adalah Biasanya Update-an yang terbaru Itu akan dibuang Nanti ketika balik lagi Yang awal itu Baru bisa ditonton Ojang gak tau Gak ngerti Kenapa Seperti itu Dan Ojang juga Laporkan ke Samsung Dan Dibenerin Maksudnya di insta ulang Kayak gitu Dia Dinolin lagi Kayak gitu Gratis Betul Gratis Kayak gitu Dan pas dia bilang Pas Ojang laporin Bahwa yang terkait dengan Youtube Short kayak itu Ketika ditonton Gak bisa Ya Cuma dari Istilahnya 15 menit Jadi 5 detik Itu yang bisa Sisanya itu gak bisa Padahal pakai wifi Pun sama Seperti itu Ojang gak ngerti Kenapa Terus Mereka nginstal ulang Dan mereka Bilang Katanya Ini tuh Dari pihak ketiga Katanya dari Samsung Gak bisa Jadi Ojang pikir Karena ya Itu dari Youtube-nya sendiri Jadi oke lah Gak apa-apa Jadi Waktu sih gratis Cuma tetep aja Ketika pas yang kedua Ojang Ganti lagi Kayak gitu Eh ternyata Bayar 117 ribu Hanya untuk unlock Ini doang Ini kesel banget ya Padahal harga HP-nya Juga gak begitu Mahal-mahal banget ya 1,5 Kalau menurut Ojang Tapi kayak gitu aja Sampai Bayar lagi Jadi agak kesel gitu ya Ya semoga nanti Next-nya Gak ini lagi Gak apa namanya Gak bikin ribet lagi Jadi bisa dipakai Dengan lebih enak Paling saja Dari Ojang Assalamualaikum Semoga Samsung Gak payah sih Pengennya Gak apa namanya Gak apa namanya Gak apa namanya